Kami dari Sarsantoba membicarakan potret Bupati Toba masa depan. Itulah diskusi kita pada pagi hari ini. Kita mengundang Pak Turman Hutapia, Pak Leo Sitorus, Pak Panatan Hutajuru Serjana Hukum, pengacara, advokat, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Toba, Pak Smadilubis Serjana Hukum sebagai pengacara, dan pernah menjabat Wakil Ketua DPRD di Kabupaten Toba, sekaligus Ketua Partai Kebangkitan Nusantara asli Putra Persubunan, Pak Jamel Panjaitan Tokopendidik di Kabupaten Toba, sekaligus pengusaha sukses. Kami dari Sarsantoba meminta saran pendapat dari Pak Jamel Panjaitan sebagai pengamat di Kabupaten Toba. Baik, terima kasih Bung Herbert Sibarani. Sebelum saya sampaikan potret Bupati masa depan untuk Toba ini, tentunya kita coba toleh sebentar ke belakang. Umur daripada Toba ini, kalau tidak salah, sudah 24 tahun kurang lebih. 24 tahun setelah memisahkan diri atau dinekatkan dari Kabupaten Tapanuli Utara, sudah beberapa Bupati yang sudah menakudai Kabupaten Toba ini. Kalau nanti kami membuat suatu statement, artinya kita tidak menyalahkan. Mari kalau kita sebut satu per satu, apa potensi daerah ini, apa yang tidak tergali di saat si A Bupati, di saat si B Bupati, mari evaluasi diri masing-masing. Apa yang belum dilakukan? Kalau belum dilakukan, berarti itulah kemampuan yang bersangkutan. Kalau memberikan nilai untuk si A, si B, si C, saya kira dia adalah masyarakat yang memberikan nilai kepada mereka agar ke depan oleh tokoh atau yang terpanggil mau memimpin Toba bisa mengetahui sebenarnya apa yang dibutuhkan di Kabupaten Toba itu. Tentunya, yang merupakan hal yang sangat penting menurut saya sebagai tokoh masyarakat, tokoh pendidik. Dan kalau berkiprah di bidang bisnis, iya memang. Nah, di sini kita menyampaikan, tentunya benar-benarlah, sebagai balon, sebagai calon, dan sebagai Bupati yang akan duduk nantinya pada tahun 2024 ini, perlu mengukir apa yang dilakukan. Jangan abstab. Kenapa saya katakan jangan abstrak? Karena dengan poin-poin tertentu atau disebut dengan pilar yang mau dilakukan ke depan berdasarkan pilar itulah Bupatinya membangun Toba itu sesuai dengan potensi daerah ini. Kalau daerah kita, mungkin lebih banyak dari kehidupan masyarakat di bidang pertanian tentu jangan sebagai Bupati kalau memang tidak mapan dengan pertanian, apa pertanian yang mau digali di Kabupaten Toba ini? Katakan di Kabupaten Toba ini 85 sampai dengan 95 persen masih hidup dari sektor pertanian. Saya sebagai masyarakat bulan-bulan yang lalu ada event internasional di Kabupaten ini Saya mengatakan tidak terlampau ekstrim saya mengatakan ada kekurangan yang terjadi di saat ada event internasional ini. Salah satu di dalamnya adalah kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan panitia yang membidangi isu apa namanya F1 itu. Kenapa saya katakan di Bikinan? Hari pertama sudah tahu gagal. Tidak jadi karena gombak. Ini saya buka sedikit dulu nanti mungkin Pak Turman ada berangan-angan mau memperbaik itu seperti ini supaya nantinya mungkin disinkronkan dengan apa pilihan yang ada sekarang dengan apa yang mau dilakukan termasuk Pak Hew juga yang ngisikan-ngisikan angin sudah mulai menyembus di Kabupaten Toba ini bahwa ada anak-anak rantau daripada Kabupaten Toba ini mau mengganti ke Kabupaten Toba ini. Tentunya mulai sekarang kita sudah menyampaikan apa sih yang mau dilakukan ke depan. Nah menurut kacamata kami itu yang mau dilakukan kurangnya koordinasi antara masyarakat. Kalau panitia benar-benar berkoordinasi dulu dengan masyarakat yang ada di sini tentunya tidak ada kekurangan di dalam F1. Kekurangan itu mengecewakan daripada masyarakat. Kenapa? Kenapa harus musli sore hari dilakukan F1 kalau benar-benar berkoordinasi dengan masyarakat dilakukan pagi? Tidak pernah ada ombak. Orang tulang Putapria saya kira sudah tahu karena hidup di pantai sudah lebih tahu kalau pagi tidak pernah ombak besar. Kenapa tidak dilakukan? Ini salah satu. Saya tidak menyalahkan pemerintah tetapi koordinasi antara apa namanya stakeholder itu dengan penelitiannya dengan masyarakat kurang. Nah, salah satu. Nah, tadi saya sudah buka dua. Satu pertanian dua di perusahaan. Memang saya agak kaku menyampaikan ini siapa tahu nanti terlalu banyak waktu buat saya menyampaikan padahal sebenarnya setengah hari saya harus bisa menyampaikan ini semuanya apa yang mau dilakukan ke depan untuk kabupaten Toba ini. Yang berikut adalah di sektor pendidikan. ini sangat-sangat penting sekali karena aset yang paling besar buat kita terutama Toba ini adalah pendidikan. Tidak ada. Kita bisa nampak di luar sana adalah karena pendidikan. Karena memang semuanya kita abdikan dengan pendidikan. Itu yang ketiga. Nah, nanti mungkin apa yang sudah digores oleh Pak Turman, Pak Leo mungkin setelah kami buka ini nanti akan mungkin diadopsi lagi untuk memperkaya apa yang mau dituliskan di dalam isi-misinya nantinya. yang terakhir mengenai budaya. Mengenai budaya ini saya kira bukan kita kalau kembali saya katakan kembali kepada budaya bukan berarti menjadi kembali kepada yang primitif. Tidak. Tetapi banyak hal budaya daripada nenek moyang kita itu yang maunya kita lakukan agar sekiring dengan perkembangan zaman. Harus begitu. Tidak salah kalau kita lakukan lagi dengan yang namanya gotoroyong. malah di lemudi masih ada pari medokong 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 itu saya kira yang perlu kita lakukan ke depan. Sekiranya siapapun yang memimpin Kabupaten Toba ini ke depan itu adalah orang yang terbaik untuk memajukan Kabupaten Toba itu. Toba ini. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Camin Pak Jidan datang. Pak Asmadi Lubis tadi kita sudah perkenalkan dari Bapak ini sekarang kenapa Pak Asmadi Lubis ini langsung kenapa Pak Asmadi Lubis mau bahkan saya lihat berkeinginan berkeinginan menjadi balon Bupati Kabupaten Toba. Apa penyebabnya? Baik terima kasih Bung Herbet atas kesempatannya saya sangat tertarik sekali topik ini karena memang saya salah seorang putra Toba asli dari kelahiran desa terpencil desa Lubarawara kecamatan Habisaran dan besar di Toba sampai SMA juga adalah SMA di Baligini SMA Bintang Timur Bintang Timur Katolik Balige Btb 1 dulu Apa yang harus direnungkan apa yang harus menjadi kriteria apa yang harus dilakukan seorang calon Bupati ke depan saya jelaskan saya jelaskan dulu dari diri saya yang pertama karena tadi Bung Herbet sebagai yang pemanduacara ini menyebut saya sebagai kedua partai kebangkitan Nusantara nomor 9 saat ini di Toba benar dan mungkin Bung Herbet sudah mendengar-dengar atau menerka-nerka apa sih dibalik Pak Asmadi Lubis memegang partai kebangkitan Nusantara sekarang di Toba ini tidak lain tidak bukan ada tujuannya rangkaiannya kepada apa yang disampaikan oleh tadi Bung Herbet sebagai pemanduacara siapa nanti yang akan kita dukung menjadi calon terbaik yang memiliki kriteria mampu membawa sesuatu perubahan yang lebih hebat untuk membawa masyarakat Toba ini lebih sejahtera nah disitu dulu soal siapa nanti dulu tidak semestinya saya tetapi juga memang kalau memungkinkan saya setuju yang lain saya juga oke saya juga siap tetapi ketika ada nantinya bergulir situasi siapa yang memang lebih layak saya bersedia menyiapkan PKN ini menjadi kenderaannya untuk yang penting tujuannya real jelas dia presentasakan bahwa akan bisa membawa Toba lebih baik warga sejahtera si penting dikatakan tulang ini apa dasar saya mengatakan Toba ini bisa sejahtera sangat luar biasa sejahtera Pak Panjaitan tadi menguraikan potensinya Toba ini luar biasa potensi sumber daya manusianya yang tidak lagi perlu diragukan di Indonesia bahkan di dunia ini SDM luar biasa alamnya lemparkan ubi sekarang pergi merantau ke Jakarta datang tahun depan tahun baru coba lihat ubi itu mungkin udah berbuah mungkin udah lebih besar dari sini buahnya potensi alamnya potensi budayanya luar biasa layak dijual layak dijual layak diuangkan budaya Batak ini manortor godang kesapi upasa upasanya berpestanya berpestanya itu sesuatu hal yang luar biasa itu manortor begini luar biasa maka siapapun calon bupati kerepan atau siapa bupati atau jika saya bupati apa yang harus segali potensi Toba adalah sumber daya manusianya ini harus kita manfaatkan tematan tematan dari Toba itu sumber-sumber orang-orang Toba yang hebat dari DEL dari TB dari UI dari yang mana-mana dari luar negeri kita undang bahkan kita ikat kakinya kita buat kontraknya yang kita berangkatkan di DEL kita ikat bahwa kamu harus kerja di sini pemkap bupati bisa membuat seseorang sekolah mengambil S2-S3 sampai ke luar negeri ke UI tapi tekan kontrak harus kembali ke sini jangan seperti saat ini bertamatan yang bagus-bagus itu tapi tidak kembali ke Toba sayang sekali tadi saya katakan sumber daya manusianya ini harus saya manfaatkan sehingga orang-orang Toba yang hebat sumber daya manusianya kembali yang bidangnya ahli di bidang pertanian dia kita buka kita minta untuk mengembangkan pertanian yang ahli di bidang IT dia mengembangkan IT di Toba yang ahli di bidang kesehatan kita minta untuk juga sebagian berkarya di Toba jadi SDM potensi alamnya tadi saya katakan lemparkan ubi datang tahun depan sudah berbuah lah itu sudah jadi durian saya tidak pernah saya pupuk setiap tahun saya jual durian banyak nah itu jadi luar biasa potensi alamnya begitu juga potensi dan otobanya jadi sebenarnya kesejahteraan masyarakat Toba ini sudah di depan mata di depan mata masalahnya bagaimana memanfaatkan ini menjadi jadi kesejahteraan untuk kita semua butuh pemimpin yang memiliki SDM yang memiliki hati yang memiliki integritas memiliki kejujuran dan ketulusan tanpa itu tanpa restemnya tanpa ada ketulusan tanpa ada hati norani omong kosong semua ini omong kosong omong kosong lalu potensi yang ketiga peradaban kearifan lokalnya kita harus jadikan kearifan lokal budaya kita ini manor terpesta marupasa jadi alat pendukung keperwisataan dan otoba ini bisa dikemas oleh pemimpin ini untuk menjadi hal yang sangat berharga maka jika jadi saya bupati atau siapapun nanti bupati jika ada disini atau ada nanti nonton ini saya titik pesan bangunkan nanti satu sanggar budaya yang besar sekali ditoba yang memuat bisa sampai 20 ribu sanggar budaya tiap hari bertontonkan disitu manortor market capi maredeng bila penting minum tuak di dalamnya kita buat itu menjadi kebahagiaan kekayaan yang bisa dijual saya menitipkan pesan tentu kalau saya saya lakukan saya bangun nanti sanggar budaya terbesar di Indonesia karena kita kaya budaya lho lalu apa lagi yang harus dibangun disini yang sudah umum-umum kalau saya kesehatan itu sudah program wajib bukan pembangunan lagi itu artinya memang hidup mati itu harus dibenahi kesehatan itu itu harus sudah menjadi program wajib begitu juga pendidikan program wajib makanya kan pemerintah dari APBN itu sudah dialokasikan itu kalau tidak salah 20% itu umumlah kepada dunia pendidikan itu sudah program wajib saya juga kesehatan nanti akan menjadi program wajib jadi apa rumah sakit kita itu porsia itu harus lengkap dokternya disitu dan harus benar-benar bila penting setiap sekali seminggu pak bupatinya atau wakilnya atau para depredenya entah pura-pura mengecek tensi pun perdi ke sana supaya dilihat sudah bagus sukah pelayanan benarkah alat itu bisa dioperasonalkan karena pernah waktu zaman saya pimpin Anda perdi dibeli alat tidak bisa dipakai ini juga hal yang teknis nanti menjadi tugas seorang bupati ya baguslah menganggarkannya dan kalau dianggarkan ada sesuatu keuangan jangan sia-sia penganggaran itu benar-benarlah dari sudah penganggaran yang memang menjadi kebutuhan jangan dibeli jagung dibeli bibit hanya ditaksir-taksir akhirnya sering bibit jagung dulu bibit-bibit ditoba terbuang dia tapi karena skalanya bukan skala karena adanya permintaan hanya ditaksir-taksir si kadis tersebut buat kelas 100 ton ah gitu ternyata tidak ada lahan yang mengerjakan sampai seperti itu jadi penganggarannya nantipun seorang bupati itu harus botol-botol tepat sasaran karena prinsipnya penganggaran itu memang ada prinsip tepat sasaran nah jadi penganggaran itu harapan saya siapapun bupati nanti ditoba ke depan apalagi kalau saya penganggaran itu harus tepat sasaran jangan dianggarkan jagung tapi tidak ada lahannya jangan dianggarkan jagung tapi jagung palsu tidak boleh bungkusnya asli dalamnya tidak begitu ah itu saya bukan mengatakan ada seperti itu tapi yang begitu-begitu sudah sering terjadi bukan mengatakan saya ditoba tidak itu mohon dicatat itu kriteria calon bupati ke depan 2004 mari kita cari calon bupati yang mampu atas kekuatannya sendiri sehingga kita harapkan dia ada ketangguhan di dalamnya dan ada prinsip yang sudah kuat di dalam dirinya dan mampu merangkul mampu mengelaborasi semua apa yang terjadi dekat dengan semua potensi LSM media tokoh gereja agama semua harus ini enak sekali menjadi bupati di Toba ini enak sekali tidak sulit untuk memimpin Toba ini karena apa rakyat Toba itu luar biasa enaknya begitu dirangkul dia langsung oke memberikan lehernya pun mau seperti itu jadi itulah keinginan saya calon bupati kerepan itu harus memiliki kriteria ketangguhan dalam dirinya bukan yang ditangguhkan oleh orang jangan di belakang yang tangguh karena dia yang bupati sehingga banyak karena kenapa banyak hal-hal yang sangat prinsip bagi seorang bupati yang akan dicalongkan 2004 ujung tombak pembangunan kabupaten Toba berada 2024 menurut saya karena apa seiring dengan perkembangan pembangunan yang sekarang luar biasa di Toba dan keparusatan butuh regulasi-regulasi oleh pemerintah daerah oleh bupati bagaimana BPUDT itu supaya ada manfaatnya kepada masyarakat perlu regulasi kebijakan jangan pula kedatangan para pembangunan itu juga mengorbankan peradaban masyarakat hukum adat itu gak boleh gak boleh karena tadi saya katakan peradaban masyarakat itu potensi yang harus kita jaga kalau saya bupati bius-bius saya akan gali itu potensi masyarakat hukum adat itu yang manfa ulayat kita harus SK-kan itu tetapi jangan juga menghambat pembangunan saya kira kalau pun kita akui contohnya ada masyarakat hukum adat di Ratumika di Sigapiton saya yakin mereka bukan menolak itu adanya pembangunan tetapi ingin mereka dihargai diakui kompensasinya apa gitu loh jadi seorang bupati ke depan itu luar biasa strategisnya pentingnya perlunya karena apa butuh regulasi-regulasi kebijakan yang harus dia buat seiring dengan datangnya pembangunan jangan hanya datang pembangunan kemanfaatan tidak ada jadi seperti itu dari dari gunung suaranya kuat keras dan tegas jadi tadi kita sudah mendengarkan bahwa semua harus digabit SDM SDH dan semuanya potensi-potensi yang ada terima kasih atas sarannya Pak Asmadi nanti juga Pak Turman Hutapia yang saya dengar-dengar beliau ingin mengadirikan dirinya sebagai balong bupati di kabupaten Toba sekaligus sekaligus bisalah memanfaatkan kok bisa berkeginan terima kasih kepada Pak Airbet Sibarani selagu host di acara talk show kali ini kalau ditanya tentang perjalanan memang mungkin Pak Penjaitan lebih tahu Toba tapi saya juga tidak terlepas Pak Penjaitan karena saya sudah sejak tahun 86 berkiprah di Toba sampai hari ini walaupun tugas kemana-mana tapi tetap pulang ke Toba kan begitu cuman saya sedih saya sudah bertugas di 4 provinsi besar Sumatera Utara DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Tengah saya tidak pernah tugas ke Indonesia Timur tapi saya bandingkan Toba ini terlalu jauh tertindak karena saya masih ikut gembar-gembur tahun 97 ketika mau dicanangkan pemekaran sampai 99 kita dudukkan kita berjuang untuk Pak Hasalah Tampu Polon terus beberapa bupati Pak Monang Pak Kasmin Pak Darwin sampai hari ini kita sangat-sangat kecewa yang luar biasa akhirnya kita sudah kita harus kembali ke Toba dulu masa negeri orang kita bangun negeri kita sendiri tidak bisa kita bangun kira-kira seperti itu yang kedua Pak kita kadang-kadang lupa kita seorang masyarakat Toba ini kita harus berangkat dari filosofi dasar dulu filosofi dasar hidup orang Batak itu salah mendasor sehingga luhutan kata orang tua kita dulu ya kan ini kita jadi pedoman ini dulu kalau kita salah membangun Toba ini mau kemana ke depan mau kemana kita buat itu kemudian kita punya filosofi hidup juga tampak kekuatan itu untuk gotong royong seperti yang sampai kemenjutan tadi kalau gak gotong royong berdikari menganggarkan diri pribadi gak mampu Toba ini beda dengan daerah lain kenapa kultur anatomi itu berbeda dengan daerah lain itu saya yakin saya sangat menyayangkan seorang figur yang akan memimpin Toba dia tidak mengerti anatomi dan kultur Toba sendiri kan gitu bagaimana dia tidak pernah jalan ke Sikaol dia tidak pernah ke Marom tidak pernah ke pintu meranti pintu Pohan dia ke Ponansau Borbor ke Natumika dia tidak pernah ke Mead dia belum jalan dia dimana bentuk anatomi daerah itu dia mencoba memimpin Toba kan sulit sekali orang Batak orang kita Toba ini dengan pertanian saja bisa menyokolahkan anak kenapa gak pertanian kita kembangkan kenapa kita harus bicara teknologi kita bicara yang lain-lain saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Sema tiga pilar yang harus diperlukan di Toba SDM kita terkenal dengan Sombor Surung dengan SDL tapi kita tidak pernah memanfaatkan ini kita ditinggalkan diberikan anugerah yang mahu sesuatu harta karun yang tidak bisa habis para wisata tapi tidak pernah kita tata dengan baik tidak pernah kita kelola dengan baik kenapa kita tidak pernah mempersiapkan SDM-nya siapa yang mengelolanya besok ke depan gak ada minimal di Toba ini karena area wisatanya begitu banyak surat harus ada di sini sekolah para wisata supaya mereka yang menangan itu ini saya lihat kape homestay restoran hotel yang ada di Toba saat ini semua pekerjanya tenaga dari Jawa dari luar dari luar Toba coba betapa sedihnya kita orang luar datang hidup sejahtera di diri kita kan sedih kita melihat itu jadi yang jelas kalau saya diberi kesempatan ya mentum-mentum Toba sederhana saja kita harus berangkat dari pertama SDM seperti yang sampaikan Pak Asmadi tadi kedua kita berangkat dari pertanian kalau tidak kita kembangan pertanian tidak akan bisa kita ketiga pariwisata tiga pilar ini saja sudah cukup untuk menyatakan masyarakat Dulu saya ceritakan sedikit dulu saya pernah jadi karutan di sini Pak karutan di Baligie ini saya menjumpai salah seorang camat di Baligie saya tanya langsung Pak Camat berapa anggaran kebersihan kota Baligie 300 juta Pak Utapia setahun mari uangnya 150 sama Pak Camat 150 sama saya saya keluarkan arah tidak ada 20 orang membersihkan kota Baligie sampai gorong-gorong bisa bersih tidak pernah banjir sekarang ini Pak kalau tangguh hujan ini banjir Baligie makanya kemarin ketika dilaksanakan F1 powerboat F1 powerboat itu ketika dilaksanakan apa video yang disampaikan rekerkan Baligie banjir F1 dipindahkan dari Naltoba ke Jalan Raya Singamera Raja sedih kita kan hal-hal sederhana Pak kita mulai dari yang kecil dulu tidak usah kita bicara yang besar kenapa kita ingat sejarah kita ingat peradaban kita ingat bahwa masyarakat Toba hidup dari pertanian bisa menyekolahkan anaknya sampai kemanapun sukses walaupun tidak pulang kata Pak Asmadi itu tidak apa-apa Pak karena Pak karena belum tertarik tapi suatu saat ketika dia tertarik dia pasti pulang Pak dia pasti pulang ya kan kita pastikan itu pasti pulang karena tidak terakhir contoh contoh Pak sekitar Ndano Toba itu kan masyarakat sudah tahu Pergupnya tahun nomor 1 berapa dulu Pak itu kan 92 itu kan 50 meter dari permukaan Ndano Toba itu kan masih lahan pemerintah itu ya kan itu harus ditetipkan coba kita ciptakan Pak Ditoba ini satu pariswata baru namanya Butterwood Toba sepinggiran Ndano Toba itu jalan tol seperti Malaysia Singapura kan itu ditunjungin orang Butterwood namanya kenapa kita nggak bisa ciptakan kalau nggak bisa ganti rugi ganti untung sama masyarakat ganti untung kasih kilian komplek yang bagus dikasih dia lahan untuk hidup contohnya membuka usaha di sekitar pariswataan nggak apa-apa untuk meningkatkan ke depan kalau konsep masa depan tapi kalau konsep hari ini untuk makan hari ini ya susah kan bahkan itu yang terjadi yang saya amati yang saya dengar dan saya lihat sendiri Pak di lapangan benar apa yang disampaikan rohnya tadi 80% 80% masyarakat di Toba ini hidup dari sektor petanian itulah yang harus kita perkuat itulah harus kita berdayakan secara maksimal sehingga saya mencoba menawarkan program kita ini dengan RPKM rencana kemampuan kemampuan revolusi kemampuan RPKPM revolusi kemampuan dan peningkatan kesejahtera masyarakat kalau kita sudah menggali kemampuan menggali potensi kemampuan menggali menata pariwisata kemampuan mengembangkan pertanian kemampuan melahirkan SDM yang handal yakinlah kita pasti sejahtera saya kira itu aja singkat saja dari saya Pak terima kasih Pak Turman artinya Pak Turman tadi saya dapat kesimpulan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Toba dipastikan bahwa masyarakat Toba akan mendapatkan hasil yang lebih baik jadi masyarakat sangat menginginkan Pak Lesi Terus untuk menjadi balong bupati di Kabupaten Toba Pak Leop serang saya terkagum-kagum dengan semua yang disampaikan dari tadi itu betul sangat betul semua itu yang akan kita lakukan itulah seharusnya yang harus dilakukan oleh PMK Toba tetapi bagi saya sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengenal kodrak Toba Toba itu berada di lataran tinggi punya topografi yang sangat banyak yang curang potensi-potensi kelemahan banyak banyak sekali potensi kelemahan tapi kelemahan itu ketika kita kelemahkan kelemahan itu maka dia akan menjadi potensi yang sangat besar sebagai ilmu fisikanya itu energi potensial itu kita ubah dia menjadi energi energi gerak atau energi yang lain demikian juga kelemahan yang ditoba Toba itu kebanyakan potensi tetapi tidak ada penggeraknya yang paling berdasar sebenarnya buat kabupaten Toba saya melihat ada banyak poin sehingga sulit kita sebenarnya membuat ini Pak Herbet menjadi satu yang sangat sistematis mungkin kita akan sulit nanti bicara sistematis karena begitu banyak ya salah satu kelemahan Toba adalah kurang memperhatikan salah satu hukum ekonomi yang paling penting yang kurang penting bahkan bagi saya untuk Toba sangat penting adalah jumlah uang beredar dan lamanya uang beredar itu berbanding lurus terhadap pertumbuhan ekonomi satu triliun HPV Toba hampir 600 juta itu adalah biaya umum dan mungkin sekitar 400 600 miliar 400 miliar mungkin itu ke gaji ketika gaji itu sudah dikirimkan ke Toba itu dalam tempoh satu minggu sudah keluar lagi tentu biaya anak-anak di luar keperluan batu kita masih dari luar Toba artinya 30% bangunan fisik kita angkarannya itu keluar dari Toba masih banyak lagi hal-hal yang seperti itu jumlah uang beredar dan lamanya uang beredar itu yang harus kita ciptakan berlama-lama di Toba mungkin yang paling penting juga bagi kita adalah terima kasih buat semua yang sudah pernah jadi bupati di Toba tetapi ada satu hal sebenarnya yang paling penting yang kurang kita lakukan selama ini di hal eksekusi seorang pemimpin ketika harus bisa menjelaskan goal yang mau dicapai dan juga harus meminta feedback dari apa yang diperintahkannya jangan rapat itu dipergunakan hanya rapat untuk melaksanakan pekerjaan tetapi rapat itu harus dipergunakan untuk meminta feedback dari apa yang dilakukan banyak sekali yang direncanakan di Toba sudah dirancang dilakukan tetapi tidak pernah terlihat feedback-back apa yang kita lakukan banyak sekali walaupun sebenarnya banyak sekali juga yang sudah dilakukan dengan baik banyak sekali sebenarnya yang mau dilakukan tetapi jujur saya lebih salut tadi pernyataan tulang Asmadi kemarin kita ketemu saya juga sampaikan kepada Asmadi tulang saya pun berprinsip tidak harus saya kalau kita berpikir Toba tentu kita tidak harus berpikir tidak harus kita pada saat hasil survei apakah kita diakin masyarakat atau didukung masyarakat nanti hasilnya ternyata kita tidak didukung oleh masyarakat saya berjanji dengan Pak Asmadi juga saya akan mendukung orang yang tinggal di Toba yang mengenal produk Toba yang lebih dampang kita aja diskusi saya sangat selalu dengan itu makanya seandainya memang kita mau memilih bupati atau seandainya memang kita pengen ikut berpartisipasi membangun sebagai seorang bupati atau wakil bupati ada baiknya kita pertanyakan dulu hati kita apakah kita siap jika ada orang lain yang lebih baik buat Toba yang lebih baik apakah harus kita kalau kita berpikir simpel bahwa harus kita saya kurang yakin bahwa kita memiliki hati dengan Toba jadi saya setuju tadi mempunyai SDM terutama mempunyai hati dan mempunyai niat dan tidak terpenjara dengan orang-orang lain sempatnya saya sampaikan bahwa kita harus mengenal kontrak Toba topografi Toba segala kelemahan Toba kita harus bergerak dari situ dan juga bergerak dari potensi-potensinya saya sering mengatakan juga ke Pak Herbet kalau ada orang mengatakan Toba tidak punya potensi mohon maaf dari sekarang secara kasar itu orang bodoh Toba itu punya potensi tetapi kalau kita coba untuk memasarkan hasil pertanian kita kesiborong-borong mungkin kita masih bisa tetapi kita tetap bersaing dengan orang umbang kesiantar juga kita bisa tetapi sudah bersaing dengan transportasi dengan semalung dengan kualitas padahal di belakang rumah kita mulai dari Kisaran sampai Pekanbaru disitu hanya ada sawit itu adalah merupakan peluang pasar yang sangat luar biasa bagi pertanian Toba nah saya konsen dari dulu dari zaman Pak Darwin saya sampaikan perlu kita membangun jalan yang luar biasa bagus dari Toba sampai ke kampung pajak jalan yang lama memang yang sudah diaskakan menjadi provinsi ketika itu orang kerja saya tahun 2014 saya sudah jalani ada dua jalan yang disisi kalau kita dari balik kanannya batu sisi kiri adalah surang dan itu tidak akan sulit untuk diperluas maka saya lebih setuju kalau jalan itu dibawa dari Nassau dari Nassau yang jalan sekarang sekarang mulai ditembuskan waktu zaman Pak Darwin itu saya hitung kebetulan cuma 7 kilometer tapi sekarang sudah mulai diselesaikan nah kalau itu sudah bagus maka saya yakin pertumbuhan ekonomi akan ada di Toba yang kedua membangun Toba jangan berpikir di bawah berpikirlah di atas kalau kita naik ke pegunungan paling tidak setengah jam perjalanan disana masih banyak potensi tanah kosong terlalu terlalu naif atau terlalu maju kalau saya katakan membangun Toba kita bangun awareness disitu luar biasa potensinya kenapa saya berhasil dari Desa Patanai 2 dulu itu terkenal dengan hasil pertanian padi dan ikan mas tetap itu di jaman kakek saya kakek saya sudah mempunyai anak itu menjadi sekarang menjadi sangat sedikit ketika Nalila dibuka maka dari kampung saya sudah mendapat penghasilan yang baru lagi sehingga kehidupan mulai menggeliat karena sudah banyak bekerja di daerah Nalila nah kalau Habornas juga kita buka saya yakin masyarakat yang dari bawah bisa mencari hidupan yang terakhir dari saya adalah saya berharap yang terpilih dan yang disukai masyarakat adalah yang terbaik bukan terbaik dari kepintaran bukan terbaik dari keahlian bukan terbaik dari apapun yang ada tapi yang terbaik untuk membuat Toba maju ke depan mengenal kontrak Toba dari segi ekonomi ekologi sosial dan berada beradabannya terima kasih Pak Leo Pak Panatan jurus dan jenuh hukum kami mohon saran dan beradabannya gimana putri bupati Toba ke depannya sebenarnya dari saya selaku pengacara atau apokat yang di Kabupaten Toba tidak banyak memberikan tanggapan tentang ini karena menurut saya semua yang dari dulu-dulunya semenjak mekar Kabupaten Toba ini dahulu Toba Samosir saya rasa kepimpinan Pak Sahala Pak apa Pak Monang Pak Kasmin Darwin dan sekarang Pak Poltak abang anda saya juga itu Pak Poltak itu sangat-sangat bagus juga kepimpinannya sekarang yang menjadi pemimpin di Toba ini menjadi bupati di Kabupaten Toba ya mari kita perhatikan hanya dua ya diperhatikan kecakteran masyarakat itu saja jadi artinya di Kabupaten Toba ini sudah kalian demon tiap hari demon demon masalah tanah lah ini kenapa ini kalau masalah tanah demon kantor bupati tahu-tahu adanya kantor hukum ya ke pengadilan aja dibawa tapi kenapa bisa itu saja jadi ini pertanyaan besar buat calon-calon bupati nanti untuk menyelesaikan ini meredam ini bagaimana kita tentu sudah tahu tanpa belajar hukum pun kita sudah mengetahui kemauan apa yang mau diperoleh masyarakat itu masyarakat Toba gitu jadi himbawan saya buat kita buat calon-calon kandidat untuk bupati 2024 mohonlah itu diperhatikan jadi kalau yang tiga ini gak bisa saya bedakan tadi antara Pak Asmadi Pak Leo dengan Pak Turman gak bisa saya bedakan siapa sebenarnya yang akan ini gitu karena sesuai statement itu ya memang harus dijalankan itu sudah pas tapi saran dari saya saya memohon sejahterakanlah masyarakat Toba giri-giri mau menangi-nangi bakol mau makatahun gitu jadi kalau itu bahasa bataknya diperhatikan berarti sejahtera masyarakat Kabupaten Toba terima kasih kepada Pak Panatan Huta Juluh apa yang melatar belakang Pak Asmadi Lubis Sarjana Hukum Pak Turman Hutapea dan Pak Leo Sitorus ingin maju sebagai perhobas ataupun calon bupati di Kabupaten Toba singkat dan padat Pak Asmadi dan Pak Turman barangkali saya potong dulu Pak air bed mohon maaf nanti berulang Turman dan Amangboru Turus Leo Sitorus kalau nanti saya pamit duluan saya potong dulu sedikit hanya satu tulang Hutapea Amangboru Sitorus dengan Amangboru Asmadi Lubis satu pesan saya kepada balon bupati yang jadi nantinya jadi calon mau siapapun jadi bupati Toba mudah-mudahan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Toba pesan saya bagaimana nantinya agar kos politik ini semakin kecil sehingga kedepannya akan terminimalisir yang namanya korupsi kedepan sebenarnya kita tidak sadari yang paling yang paling besar sekarang korupsinya adalah rakyat sebenarnya rakyat kenapa ya orang pertama sebelum dipilih bupatinya sudah dicekokin dulu sesuatu kepada dia lalu pilih bupatinya nah tentunya bupatinya harus cari dari mana mengganti uang yang telah disampaikan kepada masyarakat jadi pesan saya marilah kita penuh nurani untuk menggapai sesuatu yang kita terbanggil untuk memperbaiki kabupaten Toba ini saya kira sebagai mungkin closing statement dari saya terima kasih Horas terima kasih Pak jadi ini untuk para salam bupati ya tadi kita sudah dengarkan semuanya tentang program dan misi dan misinya kita sudah sebagai statement penutup dari saya tentu menjadi misi saya adalah bagaimana menyesatakan masyarakat Toba dengan cara bagaimana ya semua potensi-potensi yang ada seperti saya uraikan di awal itu harus betul-betul dikerahkan saya tadi sudah bercerita 2010 saya sudah pernah calon wakil tapi kalah 2015 berniak mau maju tapi begitulah tidak jadi saya merasa masih ada sumbang si pikiran yang bisa saya berikan kepada Toba ini dan apalagi saya masih usia di bawah 50 cukup menurut saya masih punya kesempatan bersama-sama dengan teman yang lain memberikan sumbang si pikiran terhadap kampung saya yang harga mati bagi saya selagi ada napasku saya tidak akan pernah meninggalkan Toba apa yang bisa itulah itulah yang bisa sampaikan terima kasih kepada Pak Leo dan Pak Turman ini tadi kan kami sudah rangkum visi dan visi bagaimana sisi pendidikan sudah dirangkum oleh Pak Leo dan Pak Turman tadi jadi sekarang apa yang melatar belakang belakang para calon ingin ikut serta menjadi calon bupati di Toba mohon pecaranya singkat kepada Pak Turman atau Pak Leo Sitorus kembali kami kepada Pak Leo Sitorus yang pertama saya jujur ketika SKPNS saya terima saya bercerita-cerita dari bupati di dalam prosesnya dalam pekerjaan saya sebagai PNS saya melihat potensi-potensi yang ada di Toba saya mempunyai keyakinan akan bisa berbuat sebatas dengan kemampuan saya dan jika dibatikan dengan segala stakeholder mungkin ada beberapa hal yang bisa kita perbaiki untuk mengarah kepada kejahteraan masyarakat dan yang kedua sangat indah berbagi dengan masyarakat dan yang ketiga yang terakhir sebenarnya di lima tahun terakhir niat itu sudah berkurang dan memang banyak teman-teman dan saudara yang mendorong saya itu niat saya itulah kenapa saya mengambil keputusan dan berani mengatakan saya pengen maju jika persyaratan persyaratan untuk menjadi calon nanti ada ada partai dan ada yang lain yang bisa mendukung saya satu hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berwagi ini pertama jujur kita merasa terpanggil kampung orang kita bangun kenapa kampung sendiri kita tidak bisa bangun itu yang kedua kesempatan itu ada karena orang tua para tetua kita meminta kesediaan kita juga itu toko-toko terlebih-lebih warga warga binan saya yang sudah ribuan ditoba mengendaki hal itu kenapa saya katakan demikian karena manusia yang berada yang berposisi sekarang sebagai warga binan di rutan saja bisa saya binar ribuan bulu ribu orang bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan baik kenapa masyarakat yang sudah baik tidak bisa kita tinggalkan menjadi yang terbaik kan begitu itu dia jadi misi dan misi kita sebenarnya sederhana saja mari kita lakukan revolusi kemampuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kami sesantawa mengutip untuk Bupati Toba tahun 2024 kami mengembau agar mampu membuka lapangan pekerjaan meningkatkan SDM dan sumber daya manusia sumber daya manusia dan sumber daya alam menggali budaya wisata berkolaborasi antara pemerintah dan masyarakat mari kita bersama membangun dengan berhadapan karena kita orang Bata mengendepankan musawara mencapai mupakan terima kasih akhir kata salam damai sejahtera untuk Toba dan semoga tahun 2024 kita maju dan jaya terima kasih selamat menikmati